PEMBICARA 1 Opening film, kita diperlihatkan pada sebuah keluarga kecil di negara Hong Kong yang sedang mengendarai mobil. Terlihat seorang ayah bernama Lee yang berprofesi sebagai polisi sedang bercanda gurau dengan putrinya yang bernama Wings. Namun sayang kebersamaan mereka tak berlangsung lama dikarenakan mobil mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya tersebut meninggal dunia. Sejak saat itu, Lee harus membesarkan Wings seorang diri. 10 tahun kemudian terlihat Wings yang saat ini telah menginjak masa remaja. Dimana saat ini ia sedang merayakan hari ulang tahun bersama ayahnya. Kemudian datanglah seorang lelaki yang tak lain adalah pacarnya Wings. Wings mengatakan pada ayahnya kalau saat ini dirinya sedang hamil di luar nikah oleh pacarnya. Mendengar hal itu, Lee sangat marah atas gelakuan putrinya dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap pacarnya itu. Setelah kejadian tersebut, Wings sangat marah kepada ayahnya. Bahkan ia pergi ke Thailand untuk mengunjungi temannya yang bernama Jenny dan tinggal beberapa hari di sana. Setelah pulang dari temannya, ia sempat singgah ke pantai untuk hanya sekedar menikmati indahnya pemandangan. Namun, tiba-tiba... Ia diculik oleh seorang pria yang tidak dikenal. Beberapa hari kemudian terlihat Lee sedang berada di rumah, ia mendapati telpon dari rekan putrinya itu. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini, Wings tidak kunjung sampai di rumahnya. Mendengar hal itu, kemudian Lee memutuskan untuk menyusul putrinya tersebut ke Thailand. Singkat cerita, Lee sudah tiba di Thailand, ia pun langsung menemui Jenny di sebuah tempat di mana Wings tinggal di sana. Kemudian Lee mencari sebuah petunjuk yang mungkin saja bisa membantunya. Tapi nihil, ia tidak menemukan petunjuk apapun di sana. Lee mulai cemas akan putrinya tersebut. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada kepolisian setempat. Di sana terlihat seorang polisi bernama Kit berusaha mengumpulkan beberapa informasi darinya. Kit pun juga dibantu oleh seorang temannya yang bernama Tak. Besok harinya, Kit memulai tugasnya dengan memeriksa CCTV di beberapa toko yang pada akhirnya. Dalam rekaman yang ia temui, Wings pernah dibuntuti oleh seseorang yang tadi kenal. Dalam misi pencarian putrinya tersebut, Lee tidak sengaja melihat seorang pria yang pernah membuntuti putrinya itu. Orang tersebut tampaknya sedang menuju ke sebuah kape yang kemudian Lee menemui orang itu dan pergelutan pun terjadi. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil ditangkap, ia diintrogasi oleh beberapa polisi di sana. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengambil beberapa gambar dari putrinya itu. Mendengar pengakuan orang tersebut, Lee merasa dipermainkan dan ia pun meluapkan emosinya dan langsung menghajarnya. Kemudian, kita akan dialihkan dengan seorang wali kota yang sedang berbincang dengan asistennya yang bernama Cheng. Dimana pada saat itu, Pak Wali Kota sedang bersiap untuk melakukan jumpa pers bersama beberapa wartawan. Sebelum jumpa pers dimulai, Pak Wali Kota terkena serangan jantung yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dengan penyakit jantung yang ia alami, Pak Wali Kota pun tidak akan hidup lama lagi dan ia harus melakukan transplantasi dengan jantung yang baru untuk menyelamatkan hidupnya. Di tempat berbeda, Cheng yang mengetahui kondisi wali kota, ia pun menghubungi seseorang untuk memesan sebuah jantung hingga akhirnya melakukan pertemuan dengan penjual organ tubuh tersebut, dia bernama Sacha. Sacha sendiri adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam menjalankan bisnisnya sebagai penjual organ tubuh manusia. Di tempat berbeda, Kit mendapat informasi bahwa seseorang gadis remaja telah tewas dibunuh oleh seseorang. Lee yang merasa bahwa gadis tersebut adalah putri kesayangannya, ia pun langsung memeriksa ke TKP. Beruntung saja, itu bukan putrinya yang selama ini ia cari. Terlihat di sana, Lee pun meminta bantuan awak media untuk memberikan informasi putrinya yang telah hilang dengan harapan seseorang bisa memberitahukan keberadaan putrinya tersebut. Di malam harinya Lee dengan tanpa lelah sedikit pun, ia terus mencari keberadaan putrinya tersebut hingga akhirnya seseorang wanita memberitahukan beberapa informasi keberadaan putrinya itu. Wanita tersebut mengatakan bahwa Wing diculik oleh seseorang yang tak dikenal di pinggir pantai. Yang mana ia sendiri melihat kejadian tersebut di saat bersama seseorang oknum polisi yang bernama Chung. Ternyata, eh ternyata Chung sendiri terlibat atas insiden penculikan putrinya itu. Berbekal informasi tersebut, esok harinya Lee menemui Chung untuk meminta mengantarkannya ke sebuah lokasi tempat penculikan putrinya. Setelah sampai di sana Lee bertanya pada Chung apakah dirinya kenal dengan tempat ini, terlihat Chung berpura-pura tidak tahu yang kemudian Lee menghajarnya saat itu juga. Di sisi yang berbeda, Kit yang sedang menemani istrinya di rumah sakit di mana istrinya tersebut mengalami pendarahan karena istrinya sedang hamil tua. Di sana pun Kit mendapat kiriman video dari seseorang yang tak dikenal yang berisi rekaman penculikan atas Wing. Dengan adanya hal tersebut, Kit meminta rekannya untuk melacak lokasi dari mana rekaman tersebut berasal. Akhirnya, Kit yang ditemani tak pergi ke lokasi tersebut di mana. Maksud mereka ingin mencari seseorang yang telah mengirim video itu. Kit langsung mencari keberadaan orang tersebut dan tibalah di sebuah tempat di mana. Orang yang ia cari berada di sana. Di saat ia ingin menemui orang itu, ternyata Saca telah lebih dulu tiba di tempat itu. Hal hasil mereka pun baku hantam di sana. Mendengar suara tembakan dari temannya tersebut, ia tak langsung menyusul Kit yang sedang bertarung dengan mereka. Kit pun menyuruh tak untuk mengejar Saca. Saya telah menerima, Dengan skill bela diri Muay Thai pun cukup mendominasi keadaan Serangan yang bertubi-tubi membuat Saca hampir terjun bebas Namun tak berhasil menyelamatkan dia Dengan tujuan ingin menangkap Saca hidup-hidup Akan tetapi pada akhirnya Saca melakukan perlawanan dengan menyandra beberapa anak kecil Dan melemparkannya dari atas gedung tersebut Sontak saja Tak bergegas untuk menyelamatkan mereka Yang mana pada saat itu Tak harus tewas dengan sebuah tendangan yang Saca lancarkan Sehingga ia pun terjatuh dari atas gedung Di sisi lain Lee yang sedang mengintrogasi Chung yang telah tak berdaya Di sana pula Chung tidak memberikan sedikitpun informasi kepada Lee Hingga akhirnya Lee terpaksa untuk melakukan sedikit kekerasan Dengan aksi nekatnya itu Chung terpaksa membuka suara dengan mengatakan Kalau Wings sedang disekap di sebuah gubuk Tanpa menghaburkan durasi Lee pun bergegas pergi ke tempat tersebut Ringkas cerita setelah sampai di tempat tujuan Lee pun memasuki gubuk tersebut dengan seorang diri Di sana Lee menemukan sebuah gelang milik putrinya tersebut Namun tidak dengan Wings Karena ternyata Wings sebelumnya telah dibawa oleh Cheng untuk diserahkan kepada Saca Tapi beruntung Lee yang berhasil membawa sebuah handphone milik Chung Ia pun mencari informasi tentang keberadaan putrinya tersebut Dengan bantuan dari seorang wanita Di sana Lee mencari sebuah kontak telpon dengan seorang berlatar belakang Sebagai penjual organ tubuh manusia Hingga akhirnya ia pun menemukan titik terang Dengan menemukan sebuah kontak telpon bernama Saca Dengan amarah yang menggebu-gebu Ia pun langsung bergegas menemui Saca di tempat kediamannya itu Di waktu yang sama di tempat yang berbeda Kit yang sedang ingin menyerebu tempat tersebut Demi untuk membunuh Saca pun terpaksa harus mengurungkan niatnya tersebut Karena saat itu Lee juga ada di sana Perlu saudaraku ketahui bahwa rencana penyerbuan tersebut adalah perintah dari atasannya Yang kita sebut saja dengan nama Fang Yang sekaligus mertua dari Kit sendiri Diketahui ternyata Fang adalah anak buah dari Cheng Dan dia berniat ingin membunuh Saca dan Lee di sana Dengan maksud agar mengakhiri kasus tersebut Demi menjaga reputasi Pak Wali Kota Meskipun atas nama Wali Kota Kit yang tidak setuju dengan rencana mertuanya itu Akhirnya ia memutuskan untuk membantu Lee dengan seorang diri Kembali kepada Lee yang ingin membunuh Saca Ia pun harus melawan semua anak buahnya Dan pertarungan pun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena stamina Lee yang sudah kendor Akhirnya Lee pun sampai kewalahan dibuatnya Dan sialnya Saca pun menyeret Lee dengan sebuah besi tajam tepat di kaki kanannya Namun di waktu yang tepat Kit pun datang untuk membantu Lee yang sudah dalam keadaan sekarat Dan pertarungan pun kembali terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tengah pertarungan tersebut Polisi pun datang dan langsung menghabisi mereka semua Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu Kit dan Lee pergi ke sebuah ruangan di mana beberapa korban dari kejahatan Saca disimpan Dan betapa terpukulnya Lee ketika mengetahui bahwa anaknya juga tak ayal menjadi korban kebengisan si Saca Di sisi berbeda Kit yang mendapat serangan dari Saca yang mana serangan itu membuatnya hampir tewas Tapi beruntung Lee masih bisa membantunya yang kemudian ia berhasil menghabisi Saca saat itu juga Setelah kejadian tersebut Fang berniat ingin menghabisi Lee Namun dengan bujukan dari menantunya yaitu Kit Dia pun mengurungkan niatnya itu Sekaligus Fang memberitahukan bahwa istri dari seorang Kit telah disandra oleh Cheng Lee yang melihat hal tersebut Dia berniat ingin membantu Kit untuk membebaskan istrinya Tak lama berselang Kit bersama Lee bergegas menemui Cheng di kediamannya Di mana pada saat ini Lee malah memborgol Kit untuk tetap berada di sana Dengan maksud Lee sendirilah yang akan mengakhiri semua masalah mereka Terlihat Lee berhasil memasuki ruangan tersebut Yang kemudian bertemu dengan wali kota yang sudah menjalani operasi jantungnya Saat tiba di kamar ia pun mendengar detak jantung putrinya Untuk terakhir kalinya melalui sipa wali kota Namun pada saat itu juga Cheng menemuinya Sontak kehadiran Cheng membuat Lee terpaksa menarik pelatuk pistolnya Di sana pun Lee membiarkan wali kota tetap hidup Karena dalam tubuhnya terdapat jantung putri kesayangannya yang masih berdetak Dengan beribu penyesalan Akhirnya Lee memutuskan untuk mengakhiri kisah perjalanan hidupnya Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan kelahiran seorang anak pertama Dari seorang Kit yang lahir dalam keadaan selamat Dan film pun tamat Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Cara terbaik untuk menasehati anakmu adalah Dengan mencari tahu apa yang mereka inginkan Dan menasehati mereka untuk melakukannya Saya Kim dan keluarga mengucapkan Minal Aydin wal Faidin Mohon maaf lahir dan batin Tetap semangat saudaraku Selamat beraktivitas Dan see you next time Selamat menikmati Selamat menikmati